Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan quick review tentang custom room MIUI yaitu developer dari MIUI Mix dan juga saya akan memberikan tutorial bagaimana cara instalasinya untuk tampilan awalnya ini di homescreen dia sepertinya sama saja sama seperti MIUI 12 pada umumnya untuk tampilan control center nya seperti ini masih sama seperti MIUI 12 pada umumnya dan dia juga masih menggunakan super wallpaper sama seperti MIUI 12 yang lainnya untuk base nya tersendiri yaitu dia menggunakan MIUI version 12.0.4.0 jadi ini sudah ofisial ya teman-teman dan ini menurut saya tidak ada perubahan sama sekali seperti MIUI pada umumnya namun yang saya rasakan disini selama pemakaian yaitu yang membedakan hanya performanya performanya menjadi lebih smooth ya dibandingkan MIUI biasanya untuk special feature nya disini juga masih sama saja ada game turbo, ada video toolbox, ada floating window dan juga ada second space dan ada MIUI Lab untuk kernel yang saya gunakan disini saya menggunakan kernel stormbreaker jadi untuk teman-teman yang menggunakan custom room MIUI ini baiknya itu kalian ganti kernelnya agar mendukung performanya untuk settingan display disini masih sama saja dia disini juga ada fitur dark mode nya untuk password security masih sama namun disini kita bisa menambahkan beberapa face unlock tidak hanya satu face unlock sound and privacy nya juga masih sama dan untuk wallpaper nya ini dia ada super wallpaper dari bawaannya masih sama seperti MIUI 12 pada umumnya namun yang membedakan menurut saya memang hanya di bagian sektor performanya untuk additional setting nya masih sama jadi di MIUI mix ini dia tidak ada banyak perubahan namun yang banyak perubahan hanya dari segi performanya untuk kamera fitur-fitur yang masih sama dan semuanya ini berjalan dengan baik disini saya menggunakan gcam dan gcam nya ini berjalan dengan sangat baik dan lancar untuk link gcam nya akan aku sertakan di deskripsi video untuk pengaturan launchernya juga masih sama dia tidak ada perubahan yang signifik sama sekali karena memang room MIUI mix ini dia sebenarnya base nya itu MIUI U namun performanya ditingkatkan lagi jadi dideveloperkan lagi oleh MIUI mix untuk link download room nya akan aku sertakan di deskripsi video sekarang kita coba bagian face unlock dan fingerprint nya sekarang kita coba dari mulai fingerprint nya untuk fingerprint nya ini sangat responsif ya sekarang kita coba dari face unlock nya responsif ya untuk game PUBG sendiri dia sudah ada fitur yang namanya game turbo disini seperti MIUI biasanya PUBG nya sendiri dia masih mendapatkan grafik smooth ultra disini ya sama seperti MIUI pada umumnya namun karena kita sudah mengganti kernel nya dia lebih ditingkatkan lagi hampir tidak ada lag atau frame drop sama sekali sekarang kita coba bermain di team deathmatch ya sekarang kita coba bermain di team deathmatch ya untuk performanya ini tidak ada patah patah sama sekali ya dan ini menurut saya sudah cukup untuk bermain game tanpa ada kendala sama sekali terima kasih jadi selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman sekarang kita masuk ke proses instalasi room nya untuk customer recovery yang saya gunakan kali ini yaitu orange fork recovery jika meminta password kalian masukkan saja password pin layar kunci kalian kalau bisa itu sebelum kalian installasi room dari room sebelumnya matikan dulu password layar kuncinya untuk memudahkan kalian supaya tidak terencrypt oke jika sudah kalian pastikan dulu bahwa bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu room nya dan juga kernel nya agar performanya itu makin baik sekarang kita pergi ke menu wipe disini yang bawah sini lalu kalian pilih galvic data dan case dan setelah kalian pilih seperti ini kalian swipe saja disini aku tidak swipe karena saya belum membackup data jadi kalian ikuti saja langkah-langkahnya kalian swipe jika sudah kalian swipe dan selesai langkah kedua kalian kembali ke menu file dan kalian pilih dan kalian pilih room nya jika sudah kalian pilih room nya kalian swipe lagi kalian install seperti biasa sampai selesai jika sudah kalian di pojok kiri bawah situ ada wipe kalian wipe juga lalu kalian kembali ke menu wipe disini dan kalian pilih format data disini lalu kalian ketik yes dan kalian pilih enter atau kalau bisa dibilang disini tombol orange ini ya setelah format data selesai kalian kembali ke menu awal dan kalian melakukan reboot to system untuk kernel kalian pasangkan setelah room nya ini berjalan dengan normal atau setelah hidup ke home screen lalu kalian masuk ke recovery lagi dan flashing kernel nya jangan lupa kalian harus melakukan backup data sebelum kalian melakukan instalasi room nya karena ketika kalian melakukan format data untuk semua file yang ada di internal dan lain-lain itu akan terhapus teman-teman cukup sekian bagaimana quick review tentang room menu imix stable official pada Poco X3 NFC jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe nya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dari saya jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh